Episode 388A Melihat yang Tian Sheng menangis dan memohon belas kasihan, ekspresi Hong Yuan Xian sangat menjijikan. Namun, dia diliputi oleh keindahan. Sepertinya perjalanan hari ini adalah yang benar. Setelah kejadian ini, Indra Ye Chen terhadapku pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk mengungkapkan sikapnya lebih jauh. Jadi, dia menginjak Yang Tian Sheng dan berkata dengan dingin, Yang Tian Sheng, Anda menyinggung Tuan Ye, yang jauh lebih serius daripada menyinggung saya. Jangan salahkan saya karena kejam, tetapi salahkan diri Anda sendiri karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya terprovokasi. Yang Tian Sheng hampir pingsan. Dia benar-benar tidak tahu apa asal usul Ye Chen ini, sehingga Hong Yuan Xian dapat memalingkan wajahnya ke arahnya tanpa ragu-ragu, dan dia terus mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Selain itu, dia mengenal Hong Yuan Xian dengan sangat baik. Orang ini kejam dan kejam. Ketika dia mengatakan bahwa dia bunuh diri, dia tidak hanya membicarakannya, sangat mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menatap Ye Chen, menangis dan memohon, Tuan Ye, saya menyinggung Anda karena saya tidak mengenal Taisan. Tolong biarkan saya pergi. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu tidak berbicara dengan nada ini sekarang, tidakkah kamu pikir itu agak terlambat untuk berpura-pura menjadi cucu sekarang? Yang Tian Sheng tersedak dan berkata, Tuan Ye, baru saja saya tidak memiliki mata dan tidak memiliki mutiara. Untungnya, saya tersesat dan tahu bagaimana cara kembali. Tolong jangan ikuti pengetahuan umum. Ye Chen berkata dengan ringan, Saya adalah orang yang makan keras dan tidak lunak. Jika Anda selalu bisa mempertahankan gaya Anda, saya masih bisa menghormati Anda sebagai seorang pria. Saya tidak berharap Anda dikalahkan begitu cepat, dan saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Keganasan barusan benar-benar mengecewakan. Setelah itu, dia berkata kepada Hong Yuan Shen, Saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda untuk ditangani. Saya pikir metode yang baru saja Anda sebutkan itu bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Hong Yuan Shen mengertakkan gigi dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan menangani masalah ini dengan indah, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang luar mengetahuinya. Begitu yang Tian Shen mendengar ini, seluruh tubuhnya ketakutan. Dia tahu bahwa jika Hong Yuan Shen benar-benar ingin bunuh diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, jika saya mati, semua orang di pulau Hong Kong akan tahu bahwa saya berada di kantor Jiahui. Yang hilang, bahkan jika Kafei melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencucinya. Tolong jaga wajah Jiafei dan lepaskan aku kali ini. Pada saat ini, Hong Yuan Shen melontarkan pikirannya dan berkata, Tuan Liu tidak perlu khawatir tentang masalah ini setelah terungkap, saya akan menugaskan seorang adik laki-laki untuk membawanya turun. Bagaimanapun, tidak ada hukuman mati pada pulau Hong Kong. Masalahnya adalah saya akan memberikan lebih banyak pensiun. Untuk 10 atau 20 juta dolar Hong Kong, beberapa adik laki-laki bersedia. Yang Tian Sheng buru-buru menatap Lau Kafei dan berteriak, Jiafei. Kamu dan saudaraku bertengkar, Kafei, kamu tidak bisa menunggu sampai kamu mati, Kafei. Tolong bantu saya dan Tuan Ye untuk memohon belas kasihan, Kafei. Liu Jiahui berkata dengan marah, saya baru saja mengatakan kepada Anda untuk menjadi rendah hati sekarang, Anda bahkan tidak mendengarkannya. Jika Anda berhenti lebih awal, Tuan Ye mungkin tidak akan mempermalukan Anda, tetapi Anda membuat hal-hal seperti ini sekarang. Gantung lihat, bagaimana kamu memintaku untuk memohon padamu. Yang Tian Sheng menangis dan terus memohon, Kafei. Ini semua salahku, tetapi kamu tidak bisa hanya melihatku mati ketika kamu melihat hubungan kita selama bertahun-tahun. Liu Jiahui Tid tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan di hatinya ketika dia melihat bahwa dia menangis dengan ingus dan air mata. Seperti yang dikatakan Yang Tian Sheng, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan memang benar Liu Jiahui tidak tahan jika dia ingin mati. Jadi dia ragu, ragu lagi dan lagi, tetapi masih berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, orang ini dilahirkan untuk menjadi sombong, dan dia tidak menderita kerugian selama bertahun-tahun, jadi dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan otaknya dan mengabaikan konsekuensinya, tetapi seperti yang dia katakan, dia telah memiliki hubungan dengan saya selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahan melihatnya mati, dan saya juga meminta Anda untuk mengangkat tangan dan membiarkannya hidup.